Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Masa masih tetap semangat Masa masih tetap semangat Gupat Nur melalui staffnya Rijas Sarai Terima kasih. 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 ini akan viral sehingga semua orang tahu apa yang terjadi di sana itu yang kedua yang ketiga ini sudah disampaikan oleh Pak Bupati bahwa dengan adanya pertanganan emangan emas di sana ini akan merusak para petani sawahnya, bahkan Pak Bupati mengaku juga punya sawah kemudian dibuat undang-undang dibuat undang-undang nah dari undang-undang itu bahwa Bupati sudah tidak punya wewenang lagi terkait pertambangan tapi langsung provinsi nah inilah yang jadi masalah itu yang ketiga, yang keempat ini saya secara pilih bari juga menyesalkan menyesalkan adanya warga yang meninggal karena tertembak oleh para polri apakah ini munisi tajam atau bukan belum ada ya informasi, tapi kalau ini munisi tajam melawan masa seperti ini ini tidak bisa kalau sudah menggunakan munisi tajam untuk melawan rakyat yang lagi menentu hak A ini juga tidak bisa diterima oleh kita semua itu itu yang keempat yang kelima dalam situasi ini kalau kita lihat videonya tadi ya warga menggunakan batu melempar aparat dan saya juga sering melihat beberapa kali melihat kejadian begini tidak sedikit aparat polri yang kena batu sampai kena kepala nah berdarah ada tapi apapun itu alasannya tidak tidak bisa diterima jika menembakkan munisi tajam ya kalau menembakkan munisi tajam biasanya kan ada prosedur itu ya makanya kenapa itu selalu dikasih munisi hampa ya munisi karet ya kalau ini dibiarkan pakai munisi tajam ya habis ini orang-orang yang aksi ini begini padahal mereka ini menentu haknya menentu haknya nah itu yang kelima yang keenam setelah bupati sudah yang berpihak kepada rakyatnya ini menolak tambang karena alasan tadi yaitu akan merusak tanaman petani ya saya hormat sama pak bupati itulah pemimpin rakyat tapi kenapa setelah diambil alih gubernur kok jadi begini artinya ya mau maaf berarti gubernur tidak akan pernah mau membela rakyatnya yang seperti ini sang gubernur ya berarti lebih bagus bupatinya ini nah yang keberikutnya yang ketujuh saran saya kalau ada ditemukan tambang emas disitu dan sekiranya disitu akan merusak pertanian dan emas itu kalau memang dihitung itu ada nilai tambang saran saya kepada pemerintah ya saran saya kepada pemerintah libatkanlah warga setempat sebagai investor sebagai pengelola tambang libatkan seluruh warga sebagai investor sebagai pengelola jangan oleh segelintir orang swasta jangan kalau seluruh warga ya disana mungkin dalam satu kabupaten atau provinsi dilibatkan sebagai investor sebagai pemilih saham entah itu satu satu orang itu sahamnya satu juta kah lima seribu kah taruhlah satu juta kalau satu juta rata-rata sahamnya satu orang satu juta kalau mungkin di selewesi sana itu penduduknya ada sekitar tiga juta berarti sudah tiga triliun sudah tiga triliun nanti dicicil-cicil yang yang kelola pemerintah BUMN atau BUMD jangan serahkan kepada swasta nah mungkin dengan skema seperti itu rakyat akan senang karena apa dia mendapatkan hasil langsung dari hasil tambang emas itu dan kalau itu sudah terjadi saya kira rakyat akan bermusawara lagi ya untuk mungkin merelokasi atau pindah lokasi pindah tempat desa ke tempat yang kosong untuk mendapatkan pertanian ulang karena mereka sudah punya modal dari hasil tambang emas nanti berapa bayar pajak ke negara dipindahkan ke negara samakan aja seperti perusahaan-perusahaan lain itu perusahaan pertambang swasta samakan aja toh yang kelola BUMN nah ini saran dari saya ya silahkan kawan kita doakan disana ya di warga disana baik aparat maupun warga yang melaksanakan aksi demo ya baik aparat yang mengamankan jalannya aksi kita doakan mereka semua kawan agar senantiasa diberikan keselamatan kesihatan ya dan mereka semua diberkahi umur yang panjang dan berkualitas dan khususnya kepada warga yang berdampak daripada kegiatan ini juga semoga mereka semua diberikan keselamatan dan terkhusus kepada Bupati yang disana saya salat salut dan salam hormat pejabat yang tetap membela rakyatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merdeka dan karya harga mati hasil sumber daya alam untuk rakyat Indonesia merdeka selamat menikmati selamat menikmati